Perut cowok di zaman Nabi rata-rata atletis Mu'min yang kuat lebih baik dan dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mu'min yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan Nabi Muhammad juga six-pack ada hadisnya coba dicari CMIIF Apa ini CMIIF Ketahuilah lemak-lemak berlebihan yang ada di tubuhmu adalah setan yang sesungguhnya Karena dia makan mengikuti nafsu Wow cowok di zaman Nabi rata-rata perutnya atletis Let's make a discussion Halo teman-teman balik lagi bersama gua Putra di channel yang selalu memberikan informasi tentang hiburan kuliner olahraga serta edukasi Gua akan membahas topik yang sangat menarik pada video kali ini Pada video kali ini gua mengajak teman-teman sekalian untuk berdiskusi tentang Katanya cowok di zaman Nabi itu rata-rata perutnya atletis Bener apa enggak ya? Mungkin six-pack kali ya? Gua sendiri sebagai orang yang hobi olahraga memang tertarik untuk membahas pokok bahasan ini Karena yang gua ketahui juga Kalau Nabi Muhammad itu sakitnya cuma dua kali Yang pertama ketika diracun dengan wanita Yahudi Yang kedua ketika menjelang ajalnya Gua tidak bermaksud untuk mendiskreditkan hal ini kepada siapapun Entah orang yang buncit, buntal, berisi, berotot, kurus, kerempeng, kering, ceking, begeng, bulat, dan lain-lain Video ini pur gua bikin untuk kita berdiskusi Karena menurut gua ini adalah hal yang baik dan bisa membuat kita lebih baik dari hari kemarin Kalau gua pikir secara logika dan menurut pengalaman gua Kita puasa sunnah dua kali seminggu di luar Ramadan itu bisa memberikan dampak yang baik dan dampak yang luar biasa Dan gak akan membuat perut lu menjadi buncit Trust me, it works Disertai pola makan dan pola hidup yang benar sesuai sunnah rasul tentunya Gua pernah mendapatkan informasi dari seorang dokter Kalau kita seandainya mengikuti sunnah nabi, pola makan, pola tidur, dan pola hidup aja Gak ada orang sakit di dunia ini Hmm, it is make sense I think Yang jelas, coba kita semua ambil positifnya, buang negatifnya Dan lu bisa bayangkan kalau lu puasa daud, pasti akan lebih sehat lagi tentunya Poin yang gua ambil dari informasi ini Islam itu tak hanya mengajarkan baik secara ahlak, budi perkerti, serta sopan santun Tapi Islam juga mengerjakan baik kita secara fisik, jasmani, serta kesehatan Olahraga yang disunahkan rasul adalah memanah, berkuda, lari sprint, serta berenang Coba lu lihat deh, Michael Phelps sama Usain Bolt Jilanya minta ampun untuk badannya Tujuan gua membuat video ini, gua gak akan mendiskreditkan seseorang kepada siapapun Gua hanya ingin sharing dan berdiskusi kita satu sama lain Supaya kita bisa lebih baik dari hari kemarin Ingat teman-teman, lemak-lemak yang berlebih di tiap tubuh adalah setan yang sesungguhnya karena dia makan mengikuti hawa nafsu Gua mengharapkan komentar teman-teman mengenai video ini Oke teman-teman, mari kita berdiskusi Silahkan tinggalkan komentar teman-teman pada video ini Apakah benar perut cowok di zaman Nabi Muhammad itu rata-rata atletis? Thank you sudah menonton Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen sekali lagi Dan share video ini ke teman-teman Semoga video ini bermanfaat Thank you Olahraga yang misu Duh, jelat panget Yang selalu memberikan infolsi Gua tidak bermaksud untuk menurut Oke, let's play Karena Halo teman-teman, balik lagi bersama Gua Putra di channel Olahraga yang disunakan Rasul Juga berenang olahraga Juga berenang olahraga Juga berenang olahraga Juga berenang olahraga